Terima kasih ada masih bersama kami di Metro TV Newsroom. Bang Don, tadi kan sebelum jedas kita akan membahas mengenai quick count. Ya, penuh pro dan kontra juga. Penuh drama ya. Drama gitu. Kira-kira ini kayaknya quick count yang paling heboh ya Bang ya? Saya rasa ini quick count yang paling heboh memang. Tahun 2004, kita di Metro TV, quick count pertama ya. Metro TV itu pelopor quick count pertama. Saya kebetulan yang masih jadi PM Red disini pada waktu itu, semua baik-baik saja. Tahun 2014, mayoritas quick count diterima, kecuali satu yang abal-abal yang membuat Pak Prabowo sama Hatta suju suku. Tapi semua orang pada waktu itu mengatakan, suju suku versi pertama ya. Ini nggak bener nih quick count, sampai kemudian terbentuklah per happy. Yang sekarang menjadi begitu luar biasa, sampai kemudian tadi kamu bilang lembaga-lembaga service buka-bukaan data. Jadi memang menarik. Memang jadi pertanyaan kenapa sampai begitu. Pilkada-pilkada juga baik-baik saja. Diterima-terima aja hasil quick count gitu ya. Ya, karena metodologis kan. Karena menurut data dari Reset Indonesia Watch for Democracy, memang setidaknya jika membandingkan Pilpres 2014, di Pilkada 2017 hingga 2018, ini quick count ini sangat mendekati hasil dari real count KPU. Selisihnya bahkan ada yang di bawah 1%, maksimal hanya 2% seperti itu. Ini membuat akurasi quick count sebetulnya memang sudah diakui dari mulai Pilkres dan juga Pilkada seperti itu. Ya mungkin memang kayak kita harus lihat bahwa ini adalah semacam manuver politik gitu ya. Cuman mungkin gestur sama diksinya yang begitu keras, sehingga kita pun pikir, apa ini politik apa bukan? Tapi saya lebih melihat bahwa itu mungkin soal manuver politik. Coba kita lihat ya, Denny J.A. sebagai salah satu LSI yang juga termasuk kredibel ya. Pak Prabowo sangat percaya quick count ketika Anies Sandi menang Pilkada DKI. Itu mengutip berita di mana ini? Dulu ya pada tahun 2017. Nah kemudian lalu dibikin tagar semua percaya quick count ketika menang. Jadi semua percaya quick count ketika menang. Ya itu dia. Dan gitu. Masih juga tentang ini ya. Ini diambil dari CNN yang tanggal 18 ya. Dibilang Prabowo dindelai lucu menang akui quick count. Kalau tidak tagarnya semua elit politik percaya quick count. Tapi hanya sebagian yang siap menerima kekalahan. Dan gitu. Tapi ya bukan ini yang penting. Tapi untuk kita ini juga jadi soal bersama kan sebagai bangsa. Ya quick count mungkin bukan alat yang menentukan untuk menang. Atau tidak pasti bukan alat yang menentukan. Tapi sebagai indikasi seperti dikatakan oleh Pak Jokowi tadi. Mungkin mestinya sudah bisa diterima. Tunggu agak dingin dikit mungkin sudah bisa berbeda. Mungkin juga memang pada saat juga dalam interview kan Pak Joy mengatakan. Memang semua punya versi masing-masing. Tapi kita harus bersabar untuk menunggu real count. Karena yang sahib dan resmi itu ya hasil rekaun di KPU. Penghitungan mangguan di KPU ya. Tanggal 22 Mei nanti ya. Seperti itu. Dan mengenai quick count ya. Memang kemudian dipertanyakan oleh kubu Pak Prabowo. Tapi kan seperti dikatakan oleh Bang Do. Dia persepi buka-bukaan data. Bahkan kemudian menantang balik kubu Prabowo untuk membuka data. Ini ada informasi yang saya dapat siang tadi. Dibilang bahwa data yang diterima Pak Prabowo itu memang valid. Valid yang memperlihatkan dia menang sampai sekian ribu TPS kan. Cuman persoalannya kan semua yang dia terima itu kan dari orang-orang yang mungkin melapor TPS yang betul-betul menang saja. Apa artinya 10.000 TPS dari 830.000? Betul. Atau 850.000 TPS. Tidak ada juga. Apalagi tidak metodologis seperti quick count bukan? Makanya ini harus dibuka. Data sebenarnya seperti apa agar publik tahu. Harusnya kemudian bagaimana bersikap nih Bang ketika kita gak tahu. Mungkin juga kita bisa baca deklarasi tiga kalinya Prabowo ini sebagai sebuah strategi atau manuver politik. Tapi sebenarnya seperti apa? Karena kalau deklarasi itu dan situasi ini mungkin tidak akan adem dalam waktu dekat. Sementara semua orang berharap ya sudah lah ayo kita kembali lagi ke persatuan. Mungkin itu yang membuat kita paham kenapa misalnya Jokowi, Ma'ruf Amin tidak melakukan deklarasi kemenangan. Dan sama-sama menunggu hasil real count. Menurut saya itu bisa dipahami dari segitu. Cuma yang begini kan sudah dibicarakan sebelumnya. Sosmed itu sudah rame bicara bahwa akan ada delegitimasi kepada KPU. Bahwa slu. Lalu kemudian delegitimasi kepada media. Delegitimasi kepada survei. Termasuk Metro TV pun dibilang kemana-mana. Untuk bilang begitu. Walaupun kita sudah klarifikasi data. Kita sudah sampaikan itu. Tapi tetap saja dilakukan seperti itu. Ya itu harus dibuat. Kita harap semua pihak bisa menahan diri situasi seperti apa. Memang advice yang paling baik adalah kita menunggu hasil recount dari versi KPU. Baik. Bang Doanara-Nara kita hiruk-pikuk demokrasi ini kan masih terus kita bahas. Tapi ternyata memang ada sebuah tragedi kemanusiaan. Yang kita bilang dengan saudara-saudara kita yang ada di Sri Lanka. Kita akan bahas mengenai ini.